Banjir setinggi 50 cm masih merendam ruas jalan Legen Suprapto, Cepaka Putih, Jakarta Pusat, Kami Siang. Tak hanya menghambat arus lalu lintas, tingginya banjir juga membuat para pegawai kantoran yang hendak bekerja kebingungan untuk menuju tempat bekerja. Mereka terpaksa menggunakan perahu rakitan yang disediakan petugas UPK Badan Air untuk masuk ke area kantor. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas untuk membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktifitas di tengah tingginya banjir. Sementara itu, Lurah Cempaka Putih Timur mengatakan banjir setinggi 50 cm ini terjadi sejak pukul 6 pagi. Selain akibat hujan deras yang mengguyur sejak dini hari, banjir terjadi akibat luapan, kali hutan kayu. Baru banjir lagi setelah sekian lama. Oh baru pertama kali lagi kayak gini ya? Iya. Sebelumnya emang sering banjir apa gimana tahun-tahun sebelumnya? Kayaknya udah agak lama sih banjir. Dari pagi ini debit air dari arah timur ya, kali hutan kayu dari Jakarta Timur, kali hutan kayu. Memang debitnya sangat tinggi ya, sehingga kali hutan kayu ini sampai meluap ya, kali hutan kayu meluap. Sementara itu, sebanyak tiga rumah pompa juga telah disiagakan agar banjir dapat segera surut. Muhammad Heri Mustafa, Jak TV